Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno mengungkapkan penerbangan perdana pesawat Airbus A380 milik maskapai asal Uni Emirat Arab, Emirates menjadi penanda mulai naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menpari Kreatif Sandiaga mengatakan pesawat Emirates yang mendarat pada Kamis 1 Juni 2023 ini merupakan realisasi dari penanda tanganan MOU antara Menpari Kreatif dengan Emirates pada Mei 2023 istilah-istilah Arabian Travel Market di Dubai, Uni Emirat Arab. Selain itu kata Sandiaga, pendaratan Airbus A380 di Bali ini juga menjadi penanda dibukanya rute penerbangan Emirates dari Dubai ke Bali, di mana dalam penerbangan perdana ini pesawat ini mengangkut 488 perumpang. Kedepan Emirates juga akan membuka penerbangan kelima destinasi perusahaan super prioritas melalui penerbangan Long Haul yang diharapkan bisa mendatangkan wisatawan dengan nilai spending yang tinggi. Menpari Kreatif Sandiaga mengatakan lewat penerbangan Airbus A380 milik Emirates ini diharapkan bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pertama penerbangan pesawat super jumbo Emirates A380 ke Bali telah kita laksanakan Alhamdulillah dan ini maskapai terbesar dengan melayani Dubai Jakarta dua kali per hari, tujuh hari dalam seminggu tapi ke Bali ini sekarang ditambah seat capacity-nya dengan pesawat berbadan lebar Super A380 dan ini seat capacity-nya 488 peks pada penerbangan perdana dan ini bisa dilihat bahwa lebih dari 70% wisatawan mancanegara terrealisasi dan bentuk dari follow-up kerjasama Kemenparagraf dengan Emirates dan ini kami tanda tangani saat Arabian Travel Mart di Dubai Mei 2023 lalu. MUU ini adalah bagian dari kita menciptakan sebuah terobosan pencapaian 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara dan ini juga akan kita kembangkan bukan hanya Bali tapi juga 5 destinasi super prioritas melalui perjalanan long haul dan high value travelers dan A380 tersebut adalah high value travelers karena ada 3 kelas termasuk first class selanjutnya kami berharap bukan hanya Bali tapi beberapa bandara lain seperti Yogyakarta International Airport yang bisa menerima pesawat berbadan lebar dan akan membawa lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara Penerbangan pesawat paling besar di dunia ini disambut baik Gubernur Bali Wayan Koster saat menyambut kedatangan pesawat tersebut Gubernur Koster menyampaikan merasa sangat bahagia karena Emirates benar-benar mensupport para wisata Bali ia juga mengucapkan terima kasih karena sejak terbukanya penerbangan internasional ke Bali di tahun 2022 Emirates menjadi salah satu penerbangan yang ikut menjadi pionir membuka penerbangan ke Bali Emirates memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Bali seperti yang telah dialami di tahun 2020 sampai 2021 Bali sangat sepi tanpa penerbangan dan menjadi bukti bahwa seindah apapun sebuah wilayah sehebat apapun promosi tanpa adanya penerbangan maka para wisata tidak akan jalan Gubernur memberi apresiasi manajemen Emirates yang telah mengambil keputusan untuk menambah penerbangan dengan menerbakan pesawat berbadan lebar yaitu Airbus A380-800 ke Bali dan menjadi yang pertama ke Indonesia ini menunjukkan adanya kepercayaan dari manajemen Emirates terhadap pasar di Bali sebagai desainasi wisata utama dunia yang berpotensial untuk disampaikan ke pelanggan Emirates Tim Eljian Media melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!